hai 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 nama nah nomor kemudian dari perkuliannya pilihan lembas sekarang masih kuliah di jurusan PAI semester 9 untuk sekarang masih proses kemudian tinggal udah tiga tahun disini mana ada dimanakan disurau lain dan teman-teman masih bergabung disini cerita masalah surau bunga itu berdiri pada kisaran sepuluh tahun yang lalu ya sepuluh tahun yang lalu ini surau yang tapi awal mulai itu berdiri di atas surau yang kemudian pindah kebawah karena alasan pembangunan yang di atas surau yang kemudian adalah terbit dari pengurus sehingga bernazar dibangunan sebelumnya sebenarnya ini surau juga surau baru cuman ini lebih dekat dari atas kebawah dan pembangunan disini lebih mudah dibangun di atas akhirnya dibangunlah dengan usaha yang lebih mudah sebala sehingga terbangulah surau bunga untuk sejarah singkatnya seperti itu Alhamdulillah kalau dikaji dengan situasi ibadah disini masih tetap terjalankan meskipun kewajiban disini kami sebagai mahasiswa disini yang wajib hanya tiga waktu lama maghrib isa dan surau kalau untuk atusiasmi dari pengurus untuk ibadah disini kalau di segi antusiasmi mengajak orang disini apalagi apalagi di bulan Ramadan kami sebagai mahasiswa diajak diamanahkan disini tanpa dipengaruhi kami disediakan fasilitas beribadah dan juga membantu masyarakat disini dan juga tempat ini melambangkan representasi tempat namanya di daerah sini adalah surau bunga jadi dibangunlah dengan nama surau bunga kalau orang agamis nak kalau orang-orang disini agak abis tak Insyaallah kalau dari segi agamis ya itu sesuai beribadah Tuhan dimana karena mungkin kesempatan yang berbeda-beda dan tuntutan kerjaan yang berbeda-beda itu menjadi faktor yang penghambat mungkin berbeda tapi kalau ada waktu-waktu tertentu masyarakat disini banyak yang entusias dalam beribadah misalnya di waktu Ramadan itu Insyaallah kalau dalam satu sepenuh alhamdulillah lebih tambah yang aman banyak juga karena kita lihat dari segi geografi disini juga dan faktor yang ada disini tidak banyak juga dan tambah lagi ada surau dibawah yang efeknya itu jadi jambahannya segini dari mahasiswa maupun dari masyarakat alhamdulillah banyak kalau biasanya kami mengadakan acara-acara kampus baik dari berbagai jurusan maupun KM terutama kami sendiri bisa menjadikan surau ini sebagai best camp untuk menjalankan salah satu aktivitas kampus biasanya kami di masa-masa KM waktu pengurusan yang telah belah setiap bulan itu kami mengadakan baiknya nasional dan internasional atau lain disini ataupun kemarin ada juga UKM Sibukulawah yang berpartisipasi mengisi kegiatan disini kemudian dari organisasi eksternal juga ada dari Pak Saman kemarin ada juga disini ya beliau mengadakan acara apa perkenalan organisasi disini jadi selain untuk ibadah surau ini bisa berpotensi untuk menjadi ajang untuk menjadi komunitas yang baik tentunya kemudian sembari fasilitas itu digunakan kami juga membuka seluruh hal-hal yang lemai bisa memanfaatkan surau ini pelaksanaan kami tinggal di surau itu sebenarnya simple yang pertama kalau dikaji dengan istri ibadah otomatis ibadah kami terjaga baik dia pola ibadah berjamah apapun yang sunnah dari situ bisa kita perangkapan surau itu sebagai di samping tempat tinggal itu merupakan sebagai sarana untuk menekan kati di depan Allah SWT kemudian yang kedua alasan kami mungkin dari faktor ekonomi juga sih eh faktor ekonomi kami ingin membantu orang tua agar keubahannya tidak terperatkan nah jadi kami ber apa inisiatif untuk bisa tinggal di surau sembari apalagi ada juga mahasiswa yang tinggal di surau untuk apa ya agar 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 bisa menjaga martabat dan harga di rumah tua juga salah satu kebanggaan tersendiri bagi kami pribadi tinggal di surau anak-anak surau itu apa ya sebab bukan hanya eh tinggal di surau saja tapi bisa berkomunitas berkomunitas bisa bergabung dengan masyarakat kita jadi di samping bisa bermasyarakat di samping itu ada kedekatan kemestri tersendiri antara kami dan masyarakat ini tidak dapat kami dapati di lingkungan kos kos-kosan ini tidak kami dapat makanya Alhamdulillah banget rasanya tinggal di surau apalagi orang-orang disini welcome dengan kami apapun yang kami lakukan itu sedikit baik di surau ini kalau orang disini seharusnya kalau anak-anak yang ngaji disini ini anak-anak yang ada untuk seorang tapi mana tahu membutuhkan amanah kan disini banyak orang orang anak-anak disini 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 mesti raya dekat dari sini otomatis yang anak-anak disini banyak yang belajar maaf atau pembelajaran cuman kalau untuk amanah yang seperti itu terus sekarang bukan kalau penguruhnya dengan sini dengan yang di atas itu sama kata kita jadi kalau surau disini ini namanya surau jadi surau ini kaum disini yang berkata cuman boleh kita pakai untuk kesempatan itu apa 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 yang ada di yang ada di lingkungan komunis apa aja boleh tinggal disini bukan hanya orang-orang kapai aja bukan aja orang-orang umum aja tapi seluruh masyarakat atau bahkan dari luar daerah seperti kami ada yang dari Riau dari Medan dari Medan dari Medan dari Medan ini disatukan di Naungan Surau ini merasa merasa senang banget besar saudara-saudara jauh dan insya Allah dekat disini kemudian kalau dari kemurusan tadi itu ada yang menggimanakan disini baik ketua terus untuk mengurus seterusnya semoga orang-orang disini yang kebahagiaan dari pengurusan jadi mungkin hanya itu ya singkatnya dari baparan Surabungo ini Surabungo berasal tadi namunnya dari lingkungan sini kemudian pengurusannya Alhamdulillah insya Allah sulit dan mudah persosialisasi dengan kami juga dan terbuka juga untuk umum terbuka juga kepada kami yang ada disini kemudian dari segi apa ya segi aspek tadi baik mahasiswaan dan umum sebagainya bisa kita adakan disini baik berbagai kegiatan yang bisa dituntutkan mahasiswa bisa kita adakan terbuka 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 terbuka